Halo semuanya, welcome back to channel aku, Nia Sicawerde Nah, di video kali ini Aku sekalian announce sama kalian Bahwa di Nia Sicawerde akan ada lagi satu konten Tentang mix and match Baju, celana, rok Pakaian kerudung Biar OTD kalian makin kece Dan juga biar menghindari yang namanya Salah kostum Nah, karena mix and match itu banyak banget Jenisnya, variannya, dayanya, modelnya Jadi akan aku jadikan per part aja Insya Allah akan ada banyak lagi nanti ke depannya So, keep on watching Jangan lupa di like dulu videonya Dan juga subscribe bagi kalian yang baru Eh, BTW, tangan aku yang satu putih banget Yang ini, tapi yang di bawah ini dia masih gelap Mau tau gak rahasianya? Aku udah share lo videonya Kalian langsung cek ya di channel Youtube aku Karena ini simpel banget, cuma butuh satu produk aja Dan itu produknya lokal Harganya belasan ribu aja Nah, oke Di sesi mix and match kali ini Aku mulai dari basic banget Kalian udah baca juga di judul Bahwa gimana caranya Menggunakan baju polos Yang bener-bener polos Atas bawah satu warna Ataupun gamis satu warna Keludungnya harus seperti apa Kemudian bahannya harus seperti apa Apa sih yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian butuhkan? Ini dia Akan aku share Di mix and match part pertama Jadi di mix and match pertama ini Yang sudah aku sebutkan tadi adalah Mau baju, celana, rok, ataupun gamis Itu satu warna Dan kerudung apa yang harus kita pilih Yang pertama adalah Kalian boleh memakai kerudung Dengan warna yang senada Dengan baju kalian Tapi kalau misalkan kalian mau pakai warna yang senada Misalkan baju kalian dalam bentuk gamis Gamisnya pink semua Dan kalau mau sewarna Itu bener-bener satu warna Satu level Dan satu frekuensi warna kerudungnya Contoh di Etnia Punjab ini Dia bener-bener pakai satu warna Dari atas sampai bawah Nah, kalian bisa contoh Menggunakan model seperti ini Pokoknya dari atas sampai ke bawah Menggunakan satu warna Terus, alternatif yang kedua adalah Kalian boleh menggunakan kerudung Yang warnanya satu tingkat di atas baju kalian Misalkan aku pakai baju warna hitam Gamis hitam Jadi hitam Pastikan ada abu-abu dan putih Hitam, abu-abu, putih Nah, aku pakai warna abu-abunya Seperti di foto aku yang ini Nah, ini aku pakai warna abu-abu kerudungnya Sedangkan aku pakai gamisnya warna hitam polos Jadi kalian boleh menggunakan warna Yang satu ton di atas warna baju kalian Nah, aku ada contoh lagi Di sini aku pakai baju Kayak warna ungu-unggu gitu Dan aku pakai kerudung Kayak warna coklat susu gitu Nah, tips yang ketiga adalah Kebalikan dari tips yang kedua Yaitu kalian boleh menggunakan kerudung Dengan warna yang lebih gelap Daripada baju kalian Contohnya adalah seperti ini Ini dia memakai baju warna abu-abu Gamis abu-abu Dan kerudung warna hitam Aku juga sering melakukan seperti itu Dengan menggunakan kerudung Yang warnanya lebih gelap ya Daripada baju yang dikenakan Yang keempat Sebenarnya kalau misalkan pakai baju Dengan satu warna Misalkan kalian pakai baju putih Folos atas bawah Ataupun hitam Itu emang aman banget Kalian pakai kerudung Ataupun masih masuk Kayak contohnya Aku pernah Pakai atas bawah putih Terus kerudung aku Warnanya kuning Nah, tuh kan Itu masih masuk aja kan Terus Agnia Punjabi Juga pernah Nah, dia pakai Kerudungnya tuh warna Rada ungu-unggu gitu Padahal dia pakai baju warna putih Terus Tips yang keberapa nih Yaitu memakai kerudung Bermotif seperti ini Aku sedang pakai baju putih polos Dan aku pakai kerudung Bermotif seperti ini Terus Warnanya apakah gitu Anggaplah baju hitam dan putih itu aman Jadi kalian boleh pakai motif dan warna apapun Sedangkan misalkan warna-warna yang lain Kalian Ya tadi Misalkan mau pakai kerudung motif Cari yang warnanya satu ton Di atas baju kalian Atau enggak Cari yang warnanya satu ton Lebih gelap dari warna baju kalian Atau cari warna yang satu frekuensi Dengan warna baju kalian Kayak contohnya tadi tuh Aku pakai baju warna ungu Tapi pakai kerudungnya Kayak warna coklat susu krem Kayak gitu Yang enggak terlalu mencolok banget gitu Misalkan warna pastel dengan warna pastel Warna cerah Boleh didampingi dengan warna pastel Seperti itu Nah, ini referensi Buat kalian yang misalkan Mau pakai baju dan kerudung Dalam satu warna Bisa kayak gini Merah dengan merah Ini warna peach Dengan warna peach Nah, disini aku ada trik satu nih Misalkan kalian punya Baju satu warna Kemudian kalian punya Kerudung yang Tidak satu frekuensi Contohnya aja Aku punya Baju Warna pink Kemudian aku cuma punya Kerudung warna hijau Kalau misalkan aku pakai Biasa aja Pakai keduanya aja Gamis pink Kemudian kerudung warna hijau Itu akan Mungkin beberapa orang Akan melihat Ih, enggak cocok banget deh Kayaknya kamu salah warna deh Nah, untuk Masih ya, sati Anggapan-anggapan Seperti itu Kalian boleh menambahkan Aksesoris dengan warna hijau Biar nyimbangin gitu Misalnya Kalung warna hijau Sabuk warna hijau Atau kalian juga bisa Menggunakan jam tangan Sepatu Tas warna hijau Gitu Nah, itu dia Tips dan trik Mix and match Untuk part yang pertama Aku ulangi lagi Jadi kalian Kalau misalkan punya baju Dengan ketuk warna aja Bisa kalian menggunakan Kerudung Dengan warna yang sama Dengan baju kalian Warna lebih terang Warna lebih gelap Di baju kalian Bisa menggunakan Kerudung pastel Kerudung yang satu frekuensi Kerudung bermotif Atau juga menggunakan Kerudung yang frekuensinya Bertolak belakang Dengan baju kalian Tapi diimbangin dengan Warna yang senaga So, kita kayaknya Akan berjubah lagi Di mix and match Part-part berikutnya Jadi, terima kasih Bagi kalian yang sudah nonton Kalau mau komen Atau request Boleh langsung tulis Di kolom komentar Atau DM di Instagram aku Langsung aja Tanya atau request apa Dan aku gak sabar Buat bikin Part-part berikutnya So, see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.